Salam sejahtera untuk kita semua Kali ini kembali lagi bersama saya dalam video menganalisis sebuah materi yang berjudul Partisipasi Politik Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan inti dari materi ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri nama lengkap saya Melania Jehanur saya mahasiswa Universitas Universitas Jendana program studi sosiologi sedikit analisis singkat dari saya mengenai buku Partisipasi Politik yang pertama kerangka teoritis setiap kerangka dalam sosiologi politik mendekati studi partisipasi politik dengan asumsi dan perspektif yang berbeda namun masing-masing mengkaji asumsi klasik tentang demokrasi peran partisipasi masa serta peran aksi politik di ranah publik dengan cara yang berbeda karya ini dan berbagai arahnya selama seratus tahun terakhir ini menawarkan sosiologi politik kerinci tentang partisipasi politik dalam berbagai bentuknya seperti yang akan kita lihat yang berikut pluralis kerangka pluralis sangat menekankan pada partisipasi politik karena ia berpendapat bahwa partisipasi masa dan persaingan di antara kelompok-kelompok kepentingan adalah inti dari masyarakat demokratis pluralitas kekuasaan dalam masyarakat pada kenyataannya termasuk keindividu warga yang mempengaruhi alokasi sumber daya kemasyarakatan dengan berbagai cara yang berbeda pandangan pluralis tentang partisipasi politik mengakibatkan mengaitkannya mengaitkannya erat dengan penciptaan negara dan dengan demikian memandang partisipasi individu dan kelompok sebagai hal yang penting bagi kelangsungan hidupnya partisipasi adalah salah satu cara untuk memahami bagaimana masyarakat menghadapi tekanan modernisasi partisipasi juga merupakan cara yang mewujudkan konsensus dan integrasi pemilu diambil sebagai penengah terakhir dari keputusan politik dan konflik atas nilai kekuatan mayoritas tidak pernah ditantang sampai ke titik di mana masyarakat runtuh Freeland tahun 1985 mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan warga di berbagai tingkat organisasi sosial misalnya perubahan yang meluas di tingkat masyarakat biasanya melibatkan organisasi warga di dalam gerakan sosial politik gerakan hak sipil tahun 1960-an adalah contoh yang baik dari gerakan daerah aliran sungai yang mengakibatkan perubahan distribusi kekuasaan di berbagai tingkat tindakan negara sejumlah kebijakan dan praktik pada akhirnya akan berubah sebagai hasil dari upaya terkonsentrasi gerakan ini untuk mereformasi hak suara dan praktik ketenang kekerjaan dan meningkatkan kepedulian masyarakat tentang perasaan karas gender dan usia di masyarakat di tingkat organisasi sosial lain partai politik menyusun partisipasi dalam pemerintahan dengan mengorganisir warga ke dalam kegiatan partai dan pemungutan suara partai partai terkadang mencoba untuk menarik gerakan sosial ke dalam pekerjaan politik mereka seperti yang dilakukan demokrat dengan gerakan hak sipil di Amerika Serikat partisipasi dalam pekerjaan partai politik adalah mekanisme untuk mempengaruhi kebijakan kerja kelompok kepentingan dan lobby adalah contoh dari jenis upaya yang digunakan organisasi formal untuk menciptakan saluran partisipasi lainnya kelompok kepentingan biasanya mengaktifkan warga negara atas masalah kebijakan tunggal misalnya American Association of Retired Persons atau yang sering disingkat AARP terus memberi tahu para anggotanya tentang perubahan kebijakan undang-undang federal dan negara bagian tentang jaminan sosial medical atau reformasi perawatan kesehatan AARP bekerja dengan kedua partai politik di Amerika Serikat untuk menciptakan hasil kebijakan yang menguntungkan bagi orang yang mendekati masa pensiun sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau untuk mendukung program yang dirancang untuk membentuk maaf untuk membantu segmen populasi yang menua anggota biasanya didorong untuk mengirim surat atau menghubungi perwakilan mereka di Kongres ketika kebijakan mengenai segmen populasi ini menjadi perhatian salah satu pernyataan liberalisme kewarganegaraan dan partisipasi politik yang lebih menarik di era modern adalah yang ditawarkan oleh Theodore Lowy tahun 1969 ia berpendapat bahwa liberalisme adalah produk kapitalisme tetapi sepanjang sejarah hal ini telah berkembang menjadi bentuk-bentuk baru kewarganegaraan kapitalisme tradisional adalah benih dari ide-ide sipil Amerika tentang partisipasi politik Amerika Serikat adalah anak dari revolusi industri ayah baptisnya adalah kapitalisme dan Tuhan penjaganya atau dikenal sebagai tangan tak terlihat ini menciptakan budaya politik atau filosofis liberal bahwa kehidupan sipil di Amerika adalah fungsi dari kepercayaan pada individualisme rasionalitas dan nasionalisme jadi liberalisme Amerika awal menekankan prinsip dasar kapitalisme ide-ide ini berjalan seiring dalam mendefinisikan kewarganegaraan Lowy berpendapat bahwa pada abad ke-19 Amerika Serikat dicirikan oleh kapitalisme murni pada awal abad ke-20 empat faktor pengubah orientasi ideologi publik terhadap kapitalis yang pertama peningkatan pembagian kerja dengan multiplikasi peran yang kedua spesialisasi dalam unit produksi dan sistem distribusi yang ketiga perbanyakan unit kontrok sosial dan yang keempat diferensiasi spasial urbanisasi dan perpindahan penduduk pada akhir abad ke-19 dan setelah revolusi industri reformasi progresif dan populis lebih menekankan pada perlindungan kepentingan negara penekanan bergeser dari filosofi kapitalis regulasi diri dan tangan tak terlihat dan mergeser ke negara yang mendefinisikan kewarganegaraan dengan cara yang akan mendorong kontrol sosial Periode pasca industri menandai masuknya pemerintahan aktivis yang ditemukan di negara liberal modern Lobby menggambarkan apa yang muncul sebagai liberalisme kelompok kepentingan khususnya setelah revolusi industri negara dicirikan oleh penekanan yang lebih besar pada kelompok-kelompok kepentingan yang mempengaruhi perkembangan terhadap kebijakan publik dan pemerintahan terkait mungkin sekian saja analisis singkat dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua sekian dan terima kasih selamat menikmati